Adanya Perang Sipil Spanyol di tahun 30-an pun sangat mempengaruhi keberlangsungan klub. Di mana simbol Katalan sempat dilarang dan Barcelona dianggap sebagai ancaman. Mereka pun lalu terpaksa mengubah nama mereka menjadi Klub de Futbol Barcelona. Barca baru kembali mengalami periode sukses yang lumayan di era 50-an dan, termasuk meraih tiga trofi Liga Spanyol di akhir 40-an. Tahun 50-an, Barca diperkuat sejumlah pemain kunci seperti Laszlo Kubala, Luis Suarez, Sandor Koksis dan Joltan Ksibor. Gelar double winners diraih di tahun 1959 dan 1960. Mereka juga melaju ke final European Cup atau Liga Champions untuk pertama kali di tahun 1961, meski harus kalah dari Benfica. Meski begitu, jika dibandingkan rivalnya Real Madrid, prestasi Barcelona masih kalah, terutama saat tahun 60-an. Klub ini kembali berganti nama kali ini menjadi Football Club Barcelona atau disingkat FC Barcelona. Era 70-an Barca sempat memecahkan rekor transfer dengan membeli Johan Cruyff dari Ajax. Bersama Cruyff, Barca sukses meraih kesuksesan di Liga Domestik. Tahun 1978, Barcelona melakukan pemilihan presiden untuk pertama kali oleh para member Barcelona. Hasilnya Josep Luis Nunes terpilih sebagai presiden klub. Barca kemudian meraih trofi Eropa di tahun 1979 dengan menjadi juara Piala Winners. Di akhir 70-an, proyek Akademi La Masia mulai dikembangkan. Tahun 80-an, Barca mampu mendatangkan sejumlah pemain kelas dunia, salah satunya adalah Diego Maradona yang datang dengan rekor transfer termahal saat itu. Barca kembali gagal juara Liga Champions saat kalah di final keduanya, kali ini kalah dari Stewa Bukares. Meski trofi bergengsi Eropa belum kunjung diraih, Barcelona tetap konsisten meraih trofi domestik terutama di Ajang Copa del...